Baik teman-teman, ini saya sudah sambungkan ke handphone ya melalui 3-4 left-right ya yang ada di sini. Jadi dipakai kabel RCA masuk, kemudian nanti disambungkan keluar ke handphone dengan menggunakan converter ya. Dari RCA ke 3,5mm stereo. Oke, nah jadi ini memang harus di kenceng-kenceng ya teman-teman ya. Karena kalau agak longgar dia nanti tidak masuk lagi suaranya. Oke, saya sekarang kita coba memaksimalkan mixer ini ya. Suara dari handphonenya kita salurkan ke 3-4 ya. Jadi ini harus pilih 3-4 ya. Tombolnya harus dinaikkan. Kemudian kita naikkan volume-nya pelan-pelan. Nah, itu dia. Nah, kita mulai ya. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tinggal aku. Semua bisa bilang sayang. Semua bisa bilang. Apalah artinya sayang. Tanpa penyak-penyak-penyak-penyak kenyataan. Oke, kita coba pakai ini ya efeknya. Cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tinggal aku. Ini, kita coba aja nge-repeat di keinginan. Pupul sembilan. Tes satu. Sepuluh. Pupul sembuh. Pupul sembuh dulu-duanya. Semua bisa bilang sayang. Semua bisa bilang. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, baik teman-teman. Tadi kita sudah dengerin ya hasilnya kalau kita langsung menggunakan mixer ini dengan efek yang ada. Kalau menurut saya sih, kalau dari suara yang seperti ini, suara standar ya, tanpa efek ini, enak juga untuk didengerin. Artinya suaranya clear jelas ya. Bisa diatur, break-nya, low-nya, high-nya, gain-nya, dan lain sebagainya. Ya, seperti ini tergantung dari kebutuhan kita. Seperti apa kita men-setting dengan pas ya. Tapi kalau sudah pakai efek, saya ngerasa nggak enak ya. Kayaknya kurang maksimal gitu. Nah, bagaimana caranya nih teman-teman? Kalau sudah seperti ini, apakah ini tidak mumpuni untuk karaoke? Eh, tunggu dulu. Kita bisa manfaatkan sound card. Nah, ini dia. Ini teman-teman. Kita coba ya. Kita gabung nih sound card dan mixer. Apakah bisa maksimal? Kita coba. Nah, tapi nanti suara yang dihasilkan untuk efeknya itu kita mengandalkan dari sound card ya. Jadi mic-nya harus dimasukkan di sini. Ya, di sound card. Oke, kita coba ya. Kita coba ya.